Terima kasih. 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 Tak. Kita berи haveal. Kita buat 3 amalan ini. Yang kedua. Kata Nabi. Allah akan muliakan kamu. Allah akan suka pada kamu. Nafas asal. Allah angkat darjah. Tapi saya terima angkat darjahnya. Maksudnya Allah suka dengan kamu. Allah muliakan. Kita hidup dekat atas dunia Tak ada perkara lain yang kita nak cari Malaikah, kita suka Yang ni kalau kita dapat jalan Pergilah mana Lagi bersama Allah tak suka Kalau tarik Bersama-sama raya-raya Tapi kalau sombong Kalau Allah tak suka Mungkin Allah tak ambilkan dia Tapi Allah beri sakit pada dia Bukan teruk sangatlah sakit dia Allah beri pahit mulut Mulut pahit lah, sakit ni Allah tarik ni Mulut pahit Berit banyak, boleh beli sneaker benda Makanan untuk makan, tapi apa nak makan apa Tengok je Allah tarik ni Dia ada berit yang banyak Beli tilam yang pening maha Berit ekor, kosong ekor Bayangkan, berit tak ada lah besar, ada belakang besar ni Wah, ada keku Tapi kalau Allah tarik ni buat hidup Kita boleh buat Betul nasa orang Dah Jadi kita duduk di atas dunia ni Ingat, honor kepada dunia ni Bukan kita Dunia apa? Honor kepada dunia Jadi bila hidup dekat dunia ni Tak ada apa-apa yang kita kena buat Melayangkan kita cari Supaya Allah boleh suka nanti Selalu Kita duduk di work Setiap tahun Ada je PMR Dululah ada PSR Lalu PMR Tapi kita Ada di HKM Seti PM Sebab Hebo, duduk-hebo soalan bocuk Kan? Duduk-hebo sebenarnya Tiap-tiap tahun pun Soalan co Cuma yang jadi Kebayang tu Sebab bocuk Boleh ke orang-orang Hati-hati Bocuk boleh ke anak menteri Memang Kalau boleh ke anak menteri Sebab tu Tak hebo Tapi sebab Hebo ni Sebab boleh pergi ke anak-anak Itu hebo Soalan tu bocuk Kita hebo Boleh dalam Perlambak-perlambak Bocuk Contoh soalan Bocuk dalam Quran Allah sebut Kau boleh tengok dalam surat Al-Baqah Allah sebut Allah kata Dan aku Allah Tuhan yang berhak Untuk melibatkan Rezki Kepada sesiapa yang nak Kepada sesiapa yang mereka Kepada sesiapa yang aku nak Limai yasha Sebab rezki Sama je Tapi Bila Allah sebut Dan akulah Tuhan yang berhak Untuk melibatgandakan Rezki Kepada sesiapa yang aku Tapi syaratnya apa Syaratnya kena imam Kalau kita nak Allah lipatgandakan Harta yang kita ada Bukan sebuah duit dia Bukan sebuah rumah dia Harta ni termasuk sehat Anaknya Tuhan yang sehat Aku sayi Bismillahirrahmanirrahim Akal yang waras Badan yang sehat Hati yang tenang Itu pun Rezeki Jadi takpun lah Kita ambil rezeki Yang kita faham Duit macam tu Kita belajar Sibir manusia Saya panggil cikgu Cikgu saya Saya panggil cikgu Mereka kan Cikgu berusaha Saya tanya cikgu Nanti saya tanya cikgu pula Cikgu pasal Baik saya tanya cikgu pasal melayu Hari berapa jam Cikgu mengajar pasal melayu Pasal Satu hari Satu hari Satu hari Tiga jam Tiga masa Tiga masa Maknanya Satu hari Tiga jam Cikgu mengajar Bahasa Melayu Baik takpelah Sepanjang Tiga jam Cikgu mengajar Melayu Berapa kali Cikgu sebut perkataan Tuhan Atau perkataan Allah Kalau berani Kalau lambat Kuki takde InsyaAllah Pernah tak cikgu sebut Bahasa ni Allah punya Ada kan Saya tanya cikgu matematik Sepanjang cikgu mengajar matematik Berapa kali cikgu pekat antut Allah Keadaan China Berapa kali cikgu sebut perkataan Tuhan Atau perkataan Allah Takde Cikgu sebut Saya tanya Berapa kali cikgu sebut Nama Allah Ataupun nama Tuhan Saya cikgu mengajar Maksudnya Maknanya Bila kita Ajar manusia Contoh cikgu ajar Melayu Kenapa kita ajar Bahasa yang Kononnya kita boleh Bukan Allah yang punya Kita ajar CP Matematik Kita ajar matematik Maknanya kita Sampai kita Kalau kita belajar Kita belajar ilmu Yang konon-kononnya Matematik Contoh kita belajar CP Kita belajar CP Manusia CP Manusia ni Ajar kita Satu Tambah dua Tapi Ajar kita Satu Satu Tak sebesti dua InsyaAllah CP CP Manusia dia ajar Kalau nak Kata bertambah Sipat Ini si manusia Kalau duit CP Manusia ajar Kalau duit Nak bertambah Sipat Tapi Tuan-tuan tak perasan Dia sebabkan Kita menimpa Kita ada Jadi Keteput Yang 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 Bagus Sebenarnya Apa Si Kesan Yang Dia tak Sipat Dia Sipat Pak 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 Pasal Dia suka Mujuk Dia Tambah Akhir Pekah Jadi Tambah Itu Sipat Tapi Sipat Kalau Kamu Nak Tambah Bukan Simpan Tapi Siapa Nak Biar Ayat Ini Saya Berapa-berapa Yang Ambil Tahu Soalan Bocor Dalam Kudah Lan Sebab itu Ibu-ibu Nak Rezeki Tambah Biar Suami Tambah Orang yang Suka Dengan Tambah Sipi Tapi Dia Tak Sebab Salam Tadi Kan Ini Kedua Kosak Nanti Ambil Perkini Tak Sembang Haji Nampak Luar Dia Nampak Hati Kering Nampak 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 Tahu Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tau-tau-tau, nak cakap, tak cakap, itu pula. Tapi, tu-tau-tau kena lalu dulu jalan ni, baru tahu. Allah tak sebut perkataan rusuh dalam Alhamdulillah. Untuk rezeki, Allah tak kaitkan dengan rusuh. Untuk akad ke apa? Kalau akad, jaga hubungan kamu dengan Allah. Taqwa tu, kita jangan faham. Taqwa takut. Kataan taqwa tu, kita kena faham. Jaga hubungan dengan Allah. Buat sesuatu yang Allah suka. Sebab dunia ni, Allah punya. Bukan dia dunia, bahkan si dunia pun Allah yang punya. Bila ruka, Allah bagi. Orang yang faham, dia nak rezeki dengan pusat. Nanti dia sorang dengan rezeki. Senanglah dapat ni. Ini orang-sorang orang. Dia kaya, dia pakai ikhtiyah. Nanti dia akan bawa dengan kain. Ini lantuk kan? Orang rumah. Makan apa kan? Nasi. Betul? Ustaz masak nasi. Satu. Lepas buka. Nasi masak. Bukan apa? Mana berah kita pergi? Nasi yang masak daripada berah yang kita beli. Bukan berah yang kita curi. Kalau berah tu kita curi. Walaupun nasi kebak bersih. Tapi hakikatnya dia haram. Makanan tu banyak peridang kat atas media. Nasi tu. Kita ambil nasi lah. Nasi tu banyak. Bukan haram. Cikgu bayangkan. Nasi yang banyak. Cikgu makan sorang-sorang. Muntah. Muntah. Macam tu rezeki. Rezeki nak banyak. Tapi kita makan sorang-sorang. Muntah kita. Tak boleh. Rezeki yang banyak tu. Ingat dalam rezeki tu ada orang miskin. Rezeki yang banyak tu. Muka yang doang untuk kita. Kita selalu kata. Doang untuk saya Ustaz. Maknanya rezeki orang yang doang untuk kita pun ada. Rezeki tu dalam banyak-banyak tu. Bahagian untuk emas kita ada. Bahagian untuk anak yatim ada. Tapi berapa-berapa yang nak selama ni. Tak ada kata apa. Kau ingat senang ke aku nak kaya. Dia sombong. Sebab tu orang yang faham. Dia bang and move. Alim dengan sebab bijak. Nanti dia sombong dengan alim. Mendapatkanmu bukan dengan sebab bijak. Mendapatkanmu sebab izin. Makin penuh. Makin penuh. Makin kaya dia makin penuh. Makin alim. Makin. Lepas tu dalam Quran. Bahagian sebut soalan bocor ni. Siapa yang pelihara hubungan dia dengan aku kan Allah. Aku selesaikan masalah ni. Cakap wazir. Aku masalah yang tak selesai. Boleh. Nanti saya bagi betul. Untuk melembutnya. Cikgu sebut lubang hati. Wah suka dia. Lahumah suradah. Saya pasal. Sebut. Eh manusia lah. Yang berniat. Aku yang cipta. Tujuh petal langit. Senang ke susah ni. Kalau manusia. Saya tanya pada. Saya membeli properti. Saya tanya pada. I.M. Kulihan. Dia punya properti lah. Boleh tak hampa untuk berbina langit yang tidak bertiang. Seperti yang Allah buat. Tak boleh lah. Yang kata langit nak buat guna. Tak bertiang. Tak boleh. Tak boleh. Mesti kita ada bertiang. Tonton bayangkan. Langit yang tidak bertiang. Allah boleh buat. Langit yang tidak bertiang. Bumi yang berlapih. Allah boleh buat. Bapak kita berada. Eh manusia. Yang tidak bertiang. Aku boleh buat. Bumi Allah yang berlapih-lapih. Aku boleh buat. Mana perlu susah pada manusia. Langit yang bertiang. Bumi yang berlapih-lapih. Aku boleh. Takkan beri rezeki pada kamu. Aku tak boleh buat. Kan. Beri rezeki kerama manusia. Ya Allah. Akulah susah sangat pada Allah ni. Allah boleh bagi. Tapi biar kena jalan dia. Biar jalan dia. Kalau jalan dia nak betul tak betul. Eh. Wah. Jalan ni. Ini soalan pucuk. Allah kata. Siapa yang pelihara hubungan dia dengan aku. Aku makhraja. Selesaikan masalah dia. Bukan sahaja Allah seseorang. Allah kata. Wa yasukoh. Haifullah yasih. Aku wakikan pada ni. Rezeki yang dia tidak sesama-sesama. Syaratnya apa? Cara hubungan dengan. Ha ni. Dua perkara tadi. Yang betul Allah kubur sekecil. Yang dulu Allah suka. Bila kita buat Allah suka. Dia cakap. Dia bagi rezeki. Dia bukan sahaja bagi rezeki. Dia berkata. Rezeki. Dia bagi terusnya panjang. Bukan sahaja bagi terusnya panjang. Bahkan dia bagi berhak pada usia panjang. Orang beriman. Allah bagi dia kaya sahaja. Tapi kaya dia dapat. Berkat pada kaya tak dapat. Orang tak beriman. Yang panjang usia ke. Dia dapat panjang usia. Tapi dia tak dapat berhak panjang. Usia. Tapi kita lain. Kita nak usia panjang. Berkat usia panjang. Kita berzeki yang melimpah Allah. Tapi rezeki melimpah Allah. Kalau ada berkat. Derti. Kita hidup sampai 100 tahun. Dekat atas bumi Allah ni. Kalau tak ada berkat. Tak ada berkat. Cara dia apa? Dapat dua dia. Alhamdulillah. Saya nak mula. Dari setiap. Adalah. Tiga-tiga tu. Adalah yang susah. Masa jangan buat semua ni. Tapi biasa baca hadir ni. Dia masuk. 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 Yang berhak terkena Nabi. Kalau kamu nak dua. Tak kisah. Kamu nak Allah. Bukan dosa ke diri kamu. Tak Allah. Mulikan kamu. Lakukan amal lain pertama. Isbah buruk. Alam bakat. Kamu lazimkan diri kamu. Kamu ajari kamu. Supaya sentiasa berhutuk. Bukan sahaja berhutuk. Akan sempurna. Bukan berhutuk. Sekalipun dalam. Tak ada kawasan suara. Maksudnya senang ke susah ni. Nampak senang. Ini arah perniagaan yang tidak perlukan modal. Kita berniaga dengan Allah ni. Tak modal. Tak pun. Kita berniaga dengan sini. Ada modal. Orang nak berniaga daun getur. Ada modal. Kita dah. Berniaga ganjah. Ada modal. Berniaga joga pun ada modal. Tapi kita berniaga dengan Allah. Tak perlu modal. Api perniagaan dia dengan Allah. Mudu. Tidur-hutuk. Kadang-kadang. Kami kena bau. Encikgu. Encikgu terambat. Encikgu. Dah huduk tak? Haji. Tidur-hutuk saja. Orang tua-tua cakap. Kalau balik. Lewat Allah. Masuk rumah. Masuk kaki. Apa kita ubah. Ketua orang ketua. Daripada kita basuh kaki. Bagus. Aku boleh duduk lagi. Duduk saja. Kita mandi. Aku kata. Sebelum kita keluar. Keluar dari bilik. Walaupun kita tak solat pun. Dia duduk lagi. Boleh mahal. Boleh pahala saja. Boleh duduk lagi. Berus. Isteri-isteri kat belakang. Masa-masa. Saya rasa aku. Alam nasyurah. Bapak? Enak. Sampai tanah ayat kalkau. Sampai tanah ayat kalkau satu. Dua. Dua. Nunggu kalah hati suami. Pasap ubah. Pasap ubah. Terus. Pasap ubah. Pasap ubah. Enak apa? Nah. lepas tu saya berapa suruh lah saya tak bagi sekejap saya suruh lah pasal saya tak suruh lah eh nak ada makna eh ini betul eh kita nak masak anak kita nak makan tu suami kita nak makan jadi kita nak anak kita makan biar dia jadi manusia lepas dia cernik dia tapi kalau tak jadi manusia tak suruh hari kita jadikan kita teman orang jangan kita tengok rudu kepada air kita jangan tengok rudu kepada lakuan takut kalau dari atas kita kena syuk dengan rudu maknanya kita kena pandang tak masuk orang-masuk orang jangan kita tengok rudu kepada lakuan tapi kita kena ingat rudu kepada rahsia ini orang panggil syukur syukur dengan rudu apakah rahsia yang ada pada rudu rahsia yang ada pada rudu itulah berkat jadi masa masak sebelum masak rudu ada berkat kita tak nampak bila orang nak pergi berkat tengok-tengok rupa-rupanya kita nampak bila anak kita dah besar wah anak kita dah baik wah keluarga kita dah hormoni ini berkat yang kita nampak benda besar yang kita nak buat tak salah pun bagi mulakan dengan rudu tak salah betul kita nak buat cari rezeki cari rezeki ni benda besar lah sebab kita nak arah keluar apa kata sebelum kita mula keluar rumah untuk ke rezeki kita dengarkan yang tiga berkat ni itu luar amin setiap ibadah itu bismillah tak apa izan al-hadir kita kata mula dengan bismillah saya kata mula dengan mula ada berkat orang lawi masa tak dalam masyarakat macam ni jadi ada yang tu berkat ni orang lawi kata wajib pekah kata tak wajib orang kata wajib majlis ni majlis apa majlis batal air dalam bismillah orang lawi majlis mesti kena ada maknanya bila majlis mesti ada adakah itu bermakna sakal penyertian lelaki wajib berhut wajib lah kalau dia tak berhut maka tak di lah majlis tahu saya kalau tanya saya saya ingat kalau nikah di surau di masjid saya tuju sebab nikah di surau bila nikah di masjid mungkin ada golongan wanita ada perempuan wanita tak boleh sebab tak tak tapi kalau kita nikah di rumah contoh rumah kita kan besar buatlah di rumah nak buat juga dekat surau tapi tak tak kalau orang bilang suai orang sejuk buat juga tapi kalau buat di rumah semua orang buat di rumah kalau buat di surau ni seperti tadi ya bah bin ikan sahur cincin sebenarnya bukan majlis batal air sebenarnya majlis cincin sahur cincin ku perasan tak apa mereka buat semua orang tengok dia tengok penghantin tu cincin ku kucuk kera penghantin tu penghantin ke lelaki dia duduk dia dah misteri dia jangan kucuk dia beramai baru dia walaupun dah halal tapi dalam bilik masuk dalam bilik puncuk tapi semua orang tengok katalah contoh semua tengok saya pada takkan menurut kita dari iman tu malulah ni musim tak baik-raya kan oh pergilah mana-mana al-al-al walaupun iman ni dia termasuk dalam bat akidah tapi beberapa orang orang yang tak perasan iman adakan dengan bat akhlam ada malu kita pergi al-al tengok orang tu kencing di yang masuk dalam bilik air semua dah penuh dia pun dia berdiri walaupun kita tak nampak maluan dia tu nampak orang nampak kan tapi sekuang-manya orang yang tengok dia orang tahu dia tengah kejing malulah walaupun kita masuk bilik air walaupun kita masuk bilik air untuk apa tapi sekuang-manya orang tak nampak malu tu kena ada malu itu sebahagian daripada iman walaupun iman tak termasuk dalam bat akhtasau iman dia termasuk dalam akhidah dia tak termasuk dalam akhlak tapi sebenarnya akhlak juga ada terkaitan dengan iman hati kan dia malu dengan Allah kita malu tak kucuk so wena-wena depan orang buat tempat yang lain jadi pek sekarang apakah maknanya pengantin laki-laki tu kena hudud wajib ke hudud tak wajib pun pun dalam syarikat ayu ada malih bad hudud sebab tu orang pelajar dia gitu nikah di Malaysia ni payah berapa berapa nikah nikah dia suka tapi kita dah idea pengusir berapa upah 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 saksi 50 kalau dua orang saksi dah 100 20 eh lekeh cuma ada tak bayangkan satu orang saksi 20 apalah dia kau tim dengan kita sah nikah tu bukan salah sebut aku nikah si perabituan dengan masa awin dia sekian sekian taksar 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 bukan tadi yang dah taksar saksi lepas tu pula orang melayu kata kena mualat mualat ni dia tak boleh lengah takde apa pun aku di nikah orang melayu nak selamat aku tinggalkan selamat segalanya taksar duit kita dia sabu habis dia kata ha nikah di Malaysia nak susah susah tapi nikah si tak bolok ya dia sabu akkadih tok tu atap pokok tok kadih tu atap pokok jadi pergi akkadih tu tok kadih atap pokok atap jadi tok kadih tanya mana pangkal dia buat mana saksi dia tok kadih tok pokok nikahkan aku nikahkan mu dengan dia ha pas gamas kahwin belas Al-Quran aku tinggal nikah aku tinggal nikah cukup sah balik itu senangnya nikah ni siap sebab tu nikah dah ni siap nikah dalam bahasa Melayu ni susah banyak tok kadih itu lah jadi macam syarat aku nikahkan akan nikah kau tak nikah taknya kau nikahkan kau tak boleh nikah aku nikahkan nak nikah ayat ni ayat sasra saya belajar sasra aku nak nak tergelar boleh-boleh nikah saya nikah bawah saya nikahkan awak anak nikahkan Eta boleh tapi dia bersenayak tu ayat pusat senang senang mas kahwin sekian sekian janjian ini dari sana tuan-tuan nikah sendiri senang yes ayu habis boleh nikah dalam bahasa harap khabir nikah habis senang sahaja dalam semen layu susah faham je bu nikah nak nak buduk kita nak buduk kita nak nikah kita ada nikah yang saya nak cerita ni nak nikah hati nak kira seti nak buduk buduk mister dekat boleh biarlah setengah lebih yang kedua kalau kamu nak buduk Allah buduk sekecil Allah muliakan kamu melakukan amal yang kedua iaitu kastahul khubah dan masjid merajah di kamul supaya lagi pergi ke masjid 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 di Malaysia dan harapkan di tanah awal polet di masjid di Malaysia di surau walaupun naik pasjid kita ajar untuk selalu penuh surau ini sebenarnya ada seorang ibu datang untuk saya dia kata suami saya nak berpunegami dia kata suami saya nak berpunegami berpunegami saya kena masalah masalah suami saya ini semayang pun dah ini salah suami saya ini diri tersebut keluar rumah aku sebab pendek tapi dia kata saya nak berpunegami suara waktu itu tapi semayang pun dia kata nak beri suara semayang pun tak saya dengar sebab dia tanya ustaz ada ustazah lain mersi 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 sebab kahwin sebab doa lah untuk dia tapi dia mersi saya kata ini dalam kek-kak fika masing-merempa baik fika semua tak boleh buat semua mertanya itu sunnah nabi ini banyak berjamur kuah ini semua sunnah nabi sunnah nabi ini banyak kuat sunnah sunnah nabi ini banyak so kurang-kurangnya tuan-merempuan tak boleh buat semua sunnah nabi itu dapat satu tuan tak boleh buat semua dengan gant berkunci yang cik tak boleh buat semua nabi ini ini masalah orang berjami sebab hati kena berdua amal aku benda jago maknanya benda kekuah hati tapi kalau dengar Allah hentak bantuk usaha tapi kalau puan tanya usaha boleh tapi kalau tanya ustaz lain kita didik diri kita supaya kita selamat kita kalau duduk dalam mahjin duduk dalam rumah Allah hati kita tenang betul tapi kalau kita duduk dekat rumah hati kita selamat hati jangan pergi duduk dalam surah dalam masjid hati kita duduk di mall hati kita tenang wah tenang ini lupa lah hati siapa kawan gaduh laki tiba-tiba dia telefon saya kawan nama break aku nak punya duit apa apa dengan duit ni tak pernah aku telefon punya duit aku gaduh laki aku dah tu nak apa apa duit aku nak pergi yang shock lepas dia beli handbag dekor saya tanang dia boleh dia tak segera pergi lah masjid pergi belajar adi selalu pergi shopping aku tanang banyak orang dah hidup sana dia tak tahu pergi orang si sekali orang susah dia pening dulu masa kita muda-muda malam nak pergi surau malam takkan dah tua-tua di malam kalau kita berkenjara jam kita duduk perlahan depan TV takkan dah tua-tua malam kita mana ni balik kampung ni pergi mana tengah-tengah highway nak sehingga surau jangan rupa kalau waktu macam ni takkan tempoh aku salah di tengah-tengah highway nampak orang berhenti di situ ada berkat dalam perjalanan kita musafir kalau kita semayah dua raka bila kita musafir kita kita buat enam kalau kita tak musafir kita buat enam bila kita musafir buat empat musafir ni doa dia terima ya lepas tu 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 dia suka musafir kenapa suka musafir doa kita tu Allah kira orang yang tak suka musafir ni si sebab kita nak doa lepas tu dalam musafir kita kena lebih ni kelebihan dia hati kita ingat Allah Allah kata 10 kamu ingat aku aku ingat dan itu yang dia kata kalau kamu nak dua perkara Allah kuasa ucian kamu 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 sentiasa menunggu menunggu salat walaupun setelah kamu salat maksud itu kamu sentiasa ingat nak salat contoh lah kita nak berapa kerja apa semua sebuah depannya kita nak salat suruh pergilah mana pun ingat dalam hati kita dalam kepala kita aku nak suruh lepas tu kita ingat depannya salat pasal pasal maghrib isyak ilah terutnya nabi itulah amanan yang kena buat kalau kamu nak dua perkara Allah pukulkan rasa kecil kamu Allah muliakan kamu lakukan apa yang ke dah yang ketiga yang 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 sayangnya Allah dengan manusia ini seboleh-boleh Allah tak nak buka terus seboleh-boleh Allah nak tutup habib berlaku habib pengadai manusia lelaki manusia lelaki ini orang yang secuanya nabi tak kata pun takjub nabi tak kata berkuasa sunat tahajud dia susah nabi nak kata siapa nak berusaha kecil dia bangun tahajud susah pilih dia boleh itu wujud kalau Allah wajib tahajud waktu tahajud pukul tiga sualif tahajud jenor kita dah lah tahajud subuh pula tak payah tak taruh-taruh subuh yang wajib tak bangun dia sayang dengan manusia itu memang tak sedap kan dia bangun tengok bola boleh dia bangun pergi kecil 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 oh tinggal tidur dia boleh pergi tidur menyesal dengan tempat tidur kan ini orang panggil hidayah daripada sangat kita tak kata pun kalau kamu nak buku sekecil kamu nak puasa sunat sebab puasa sunat susah kita boleh sebulan puasa ini sebab dia wajib kalau Allah kata puasa ramadhan ini sunat siapa nak puasa sebelah Allah kata puasa ramadhan ini harus saya pun tak tapi dah Allah kata kutiba alaikum siyah nak difardukan kat atas kamu puasa yang lepas raya nak puasa enam punya seksalah hilang itu nabi tak kata nabi tak kata puasa nak puasa susah tapi nabi sebut yang siyah itu waktu solat walaikum murah ini kena buat hadis ini hadis sahab imam muslim dan tuan-tuan boleh tengok hadis ini dalam kitab yang dalam membak menipulkan murah semua kala wala wa'af lak is soalan rabu ni kita tidur bahaya suap rabu ni kan tak apa kuliah saya kat sini tu dia lah kita tak 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 oh kita insyaAllah kita tak habis biar soalan tak bukuh solat dalam kenderaan sebenarnya dalam kenderaan kita boleh solat dalam waktu dia sampai kat resina kita kalau masih dalam waktu kita semain lah tapi kalau luar pada waktu tetap balik solat betul ya Allahu baik 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 Allah wa'ala 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 setia aman yang kita akan di wawanan ini kita minta biar semuanya untuk beri ma'ala dan sebegah Allah kita adil tak banyak se tentu wah aku dah rajin bersukur aku itu wah rajin bersukur sebelum malam tapi lepah lepah tahun ini wah baik Nabi kata nak tunggu orang yang lepah 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 hal lagi Allah wa'ala kita tahu yang tak sebegah Allah Bismillah 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 Bismillah